Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala li Ibrahim innaka hamidu majid amma ba'ad Selamat pagi anak-anakku sekalian bertemu kembali dengan saya Abu Ahmad Riki Kurniawan Kutab Rumah Quran Malang Nah, anak-anakku sekalian Pada saat ini kita belajar materi akhlak suatu materi atau suatu pelajaran yang sangat luar biasa dan sangat kita butuhkan ya sangat kita butuhkan sekali kenapa? karena dengan akhlak ini, dengan adab ini kita insyaallah bisa mendapatkan ilmu dan ilmunya bisa bermanfaat untuk orang lain jadi belajarlah akhlak terlebih dahulu dengan baik kanan-anakku sekalian baru Allah akan memberikan kalian ilmu yang bermanfaat nah kira-kira ini ini ada gambar ini ketika kalian melihat foto ini kira-kira apa yang tergambar di dalam benak kalian mungkin kalian aduh ini si anak ini kok anak-anak ini kok sekolah tapi kok bajunya gak dibersihkan ya satu ya mungkin pandangan kalian jelek ke anak-anak ini itu kok punya celana tapi celananya kok rusak kok masih dipakai sih emang gak punya celana yang lain ya tuh anak ini kok males banget sih kok gak pake sepatu kok pakenya sandal tuh tuh lihat kok ada kresek iya anak ini males banget ini gak mau pake tas pakenya kresek nah anak-anakku sekalian gambar ini menunjukkan kepada kita bahwa ada di luar sana anak-anak yang tidak seberuntung kalian ya ini mereka bukannya ingin seperti ini mereka ingin juga seperti kalian punya baju bagus ya kan tiap tahun selalu ganti yang baru celananya juga selalu bagus ya punya sepatu punya sandal bajunya selalu bersih karena kalian punya apa sehari senen satu baju hari selasa baju kedua hari jadi setiap hari ada bajunya ya bahkan punya tas yang isinya macem-macem tapi lihatlah anakku sekalian ya lihatlah bagaimana anak-anak ini dia mereka bukannya ingin seperti ini mereka ingin punya tas tapi hanya punya kresek mereka ingin punya sepatu tapi mereka hanya punya sandal jepit bahkan ada yang tidak punya sama sekali ya bahkan kalau sepatunya basah terpaksa mereka tidak pakai tidak pakai alas kaki apapun karena sandal pun tidak punya ingin ganti baju bajunya cuma satu kalau dicuci besok gak bisa sekolah dong masa pakai baju bebas akhirnya ini walaupun kotor-kotor pun mereka pakai ya gak punya celana bagus tuh lihat celananya rusak tapi tetap saja dipakai buku-buku pun tidak lengkap tuh hanya ada yang bawa satu buku coba kalian bandingkan dengan keadaan kalian yang masya Allah luar biasa ya jadi kalian berada dalam nikmat Allah yang luar biasa dibandingkan dengan anak-anak ini ya anak-anak ini begitu susah tapi mereka tetap semangat sekolah ya mereka tidak menyerah dengan keadaan begitu nah coba kalian renungkan apa yang mereka bawa tadi yang kedua coba renungkan apa yang mereka pakai sangat sederhana sekali yang ketiga coba kalian renungkan kira-kira bagaimana mereka bersekolah kalau kalian naik sepeda motor diantar umi ya kan orang-orang-orang berhenti salim ke umi wah nikmat sekali ya kadang-kadang mereka tidak seperti itu mereka harus berjalan jauh karena apa ibunya ayahnya mungkin bekerja di sawah tidak sempat ngajak mereka ngantar mereka tidak sempat ya bahkan ketika jalan kaki mungkin mereka tidak pakai alas kaki sedikit pun kalian ada sepatu ada sandal sandal pun bagus ya mereka sekolahnya luar biasa berat kenapa kira-kira mereka seperti itu anak-anakku sekalian ya kondisi orang tua mereka mungkin tidak punya ya mereka tidak tidak seperti kalian tidak seperti kita punya uang untuk beli sepatu punya uang untuk beli tas terus coba kalian pikirkan bagaimana mereka pulang sekolah ya pulang sekolah mereka ya adanya seperti ini jalan jauh lagi panas ya kan panas-panas mereka tetap semangat sekolah besoknya tidak kapok mereka seperti ini lagi karena mereka ingin mencari ilmu jadi kalau ada anak-anak seperti kalian sudah diberikan nikmat luar biasa tapi tidak mau sekolah hanya gara-gara masalah yang kecil nah jauh sekali sama mereka yang seberapa kekurangan ini nah mereka tetap semangat tapi mereka tidak lupa dengan alat-alat sekolahnya walaupun yang mereka mampu ya cuma ini begitu nah jangan sampai nih terakhir ya bagaimana perasaan mereka apakah mereka senang dengan kondisi ini enggak mereka ingin juga seperti kalian punya alat-alat lengkap alat minum lengkap ya ingin sekali tapi pertanyaannya sekarang kalau kalian diberikan nikmat oleh Allah sudahkah kalian menjaganya sudah sudahkah kalian berusaha agar alat-alat kalian tidak hilang sudahkah kalian ingin supaya orang tua kalian tidak merasa berat karena harus setiap hari membelikan sesuatu yang baru kenapa karena sepatunya ketinggalan akhirnya hilang pensilnya ketinggalan akhirnya hilang tasnya ketinggalan kenapa coba kira-kira karena kalian tidak berlatih untuk menyiapkan peralatan sekolah sendiri dan tidak berlatih untuk bertanggung jawab dengan peralatan sekolah sendiri sehingga kalian terlalu bergantung dengan orang tua coba kalian lihat anak-anak ini ketika kalian ketinggalan sepatu coba lihat kembali anak-anak ini kasihan maka jangan terulang kedua kali untuk barang-barang yang tertinggal nah tapi jangan seperti ini nah coba lihat ini wah ini mungkin anak-anak ini lupa meletakkan helmnya di luar ya sehingga mereka di dalam sekolah lagi kerjakan ujian semuanya pakai helm masya Allah ya jadi helm ingat kalau kalian sekolah ada aturannya jangan helm ditaruh di dalam kelas ada tempat helm sendiri jangan helm dipakai terus di dalam kelas sekolah assalamualaikum pakai helm ke ustadznya di dalam kelas bukannya helm tempatnya di luar nah jangan seperti ini ya kalian tidak lupa membawa helm pasti tidak lupa untuk membawa helm untuk pul pulang jangan ditinggal di sekolah karena sekolah itu bukan tempat penitipan helm ya bawa pulang helm kembali ingat sekolah bukan tempat penitipan apa helm jadi hati-hati kemudian nah inilah contoh peralatan sekolah yang lengkap anak-anak sekolah ada apa ini kira-kira iya pensil warna kalau dibutuhkan ada kalkulator mungkin kalau pakai sempua ya sempua alat hitung alat hitung atau kertas buram untuk menghitung matematika ya kemudian ada tempat pensil tempat pensil ini juga harus lengkap ada penghapus ada pensil pensilnya jangan lupa diraut jangan di sekolah aduh ustaz pensil kok ketinggalan nah gimana kalian belajar kalau pensilnya ketinggalan jadi siapkan pensilnya sudah diraut ada pulpen ya kemudian buku-buku juga lengkap nah sering ustaz melihat ya keluarkan buku matematika ya loh ustaz matematika kok ketinggalan nah sudah gimana coba belajar kalau alat-alatnya ketinggalan ya jadi penting sekali menyiapkan apa peralatan sekolah duh ini gak foto apa ustaz ya ini adalah foto anak-anak yang memasak loh kan kasihan ustaz itu kan bawa pisau yang tajam nanti ke iris gimana nah ingat anak-anak kita semuanya perlu belajar juga anak-anak ini ini anak-anak di luar negeri ya mereka sudah belajar memasak sehingga apa mereka tidak merepotkan orang tua kalau bisa goreng telur goreng sendiri siapkan bekal sendiri nasi sendiri sehingga orang tuanya gak terlalu ribet untuk menyiapkan sendiri mereka sudah mandiri nah inilah anak-anak yang luar biasa tidak merepotkan orang tua nanti ada kita akan belajar yaitu cara menyiapkan apa bekal nah jadi kalian harus mulai belajar memasak atau mungkin cara menyiapkan ini harus mulai diatur setelah apa kita belajar materi saat ini nah pertama adalah kita perlu mengingat-ingat hafal almatan ucapkan dengan keras sama-sama Ustaz ya adab santri kutab rumah Quran ada sembilan satu adab di majelis ilmu dua adab bertanya tiga adab kepada guru empat adab kepada orang tua lima adab kepada teman dan saudara enam adab makan dan minum tujuh adab di toilet delapan adab bertemu sembilan adab berbicara dan bercanda Masya Allah berikutnya ucapkan dengan keras bersama Ustaz adab di majelis ilmu ada tiga satu adab ketika akan berangkat dua adab di perjalanan tiga adab di sekolah nah sekarang kita membahas adab ketika akan berangkat ya adab ketika akan berangkat ada delapan satu tidak bolos dua semangat tiga siapkan peralatan empat mandi lima siwa enam wudu tujuh parfum delapan tidak bau Masya Allah Barakulah Fik ya kita sering mengulang-ulang ini Insya Allah kalian akan menjadi hafal nah kita sudah belajar tidak bolos ya kan kita juga sudah belajar tentang semangat nah sekarang kita akan belajar tentang siapkan peralatan siap ya kita ikuti ya dengarkan baik-baik apa yang saya sampaikan catat yang dibutuhkan dan yang penting ya dan praktekkan dan amalkan sehingga kalian mendapatkan manfaat peta pikiran nah inilah yang akan kita bahas hari ini anak-anakku sekalian ya siapkan peralatan yang pertama kita tanya apa sih yang dimaksud dengan menyiapkan peralatan ya ini ada gambar tas ada malam hari kemudian kata kuncian siapkan peralatan sekolah malam hari kemudian kita juga akan belajar ngapain sih ngapa sih kita kok perlu melakukan ini persiapan alat-alat sekolah ya ada gambar ada tanda cinta Allah dan Mabi Muhammad s.a.w. ada gambar majelis ilmu ya kemudian ada tulisan kata kuncinya ada tanda cinta Allah Rasulullah dan Islam ada tanda kunci atau kata kunci teladan Imam Malik dan majelis Abdurrahman bin Mahdi kemudian kapan melakukannya ya kapan harus kita menyiapkan peralatan sekolah ya ada gambar anak yang mengegang kopalanya ya dia sudah siap untuk berangkat sekolah ya kemudian ada tulisan kata kunci malam dan sebelum berangkat kemudian yang terakhir bagaimana cara kita melakukannya baik kita mulai ya yang pertama siapkan peralatan apa sih ustad yang dimaksud siapkan peralatan ada dua untuk mengingat supaya kalian ingat yang pertama yang dimaksud peralatan sekolah ini ada gambar tas yang lengkap dengan peralatan sekolah jadi yang dimaksud adalah siapkan peralatan sekolah ada pulpen ada penghapus ada pensi dan seterusnya jadi yang dimaksud siapkan peralatan ini adalah siapkan peralatan untuk apa sekolah dan ada gambar malam ya berarti waktu yang paling baik maksudnya di malam hari supaya lebih ingat lagi ingat-ingat kata kunci ini anak-anakku sekalian siapkan peralatan sekolah malam hari jadi kalau ditanya apa yang dimaksud siapkan peralatan ya maksudnya adalah siapkan peralatan sekolah malam hari berikutnya nah ini tulisannya ya apa maksud siapkan peralatan jawabnya maksudnya adalah menyiapkan peralatan sekolah kapan di malam hari nah berikutnya siapkan peralatan mengapa sih kita kok perlu menyiapkan peralatan kita langsung aja sekolah enak langsung berangkat kenapa kita perlu menyiapkan peralatan sekolah nah disini ada dua gambar ya ada gambar tanda cinta Allah dan Nabi Muhammad s.a.w. apa maksudnya ustad supaya kalian ingat maka ustad tunjukkan gambar-gambar ini maksudnya adalah kalian harus ketika kalian menyiapkan peralatan sekolah itu adalah tanda kalau kalian mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad s.a.w. dan mencintai Islam duh apa hubungannya ustad sekolah dengan cinta itu ada coba perhatikan ya pikirkan kalian sekolah ya apa yang dipelajari di sekolah Al-Quran ya apa tidak hadis agama Islam ya kan ada akidah fikir dan seterusnya kemudian juga belajar materi yang lain yang bermanfaat yang kalau kalian tidak belajar itu maka kalian tidak belajar tentang Allah tidak akan belajar tentang Nabi Muhammad tidak tahu tentang Nabi Muhammad tidak tahu tentang Islam ya sehingga ketika kalian menyiapkan peralatan sekolah itu menunjukkan kalian memang benar-benar cinta sekolah karena di sekolah itu diajarkan tentang Allah tentang Nabi Muhammad dan tentang Islam bayangnya begini anak-anakku sekalian ketika kalian ingin pergi rekreasi ke pantai ya kan ke pantai kalian sudah menyiapkan cepat-cepatan wah aku ingin siap-siap ini tas disiapkan kemudian bekal disiapkan semua yang disampaikan guru ya untuk persiapan kalian sudah menyiapkan jauh-jauh hari kenapa kalian seneng ke pantai rekreasi kalian cinta dengan pantai rekreasi itu sama kayak ke sekolah ketika kalian mencintai sekolah yang mencintai Allah Rasulnya dan Islam karena di sekolah itu diajarkan tentang ini semuanya ya maka kalian tentu melakukan persiapan yang baik talahnya disiapkan semuanya disiapkan nah berikutnya ada juga teladan dari para ulama yaitu Imam Malik bin Anas dan juga murid-muridnya Abdurrahman bin Mahdi Malik bin Anas itu ketika kecilnya ketika mau berangkat dia selalu memakai pakaian yang terbaik yang rambutnya di sisi rapi parfum ini sudah dibiasakan oleh ibunya sejak kecil sehingga dia terbiasa ketika dewasa pun ketika mau mengajar hadis beliau selalu dalam keadaan rapi bersih dan suci beliau murid-muridnya Abdurrahman bin Mahdi nah mereka anak-anakku sekalian ketika Imam Abdurrahman bin Mahdi ini mengajar maka tidak ada satu pun yang berani toleh-toleh meraut pensil tidak ada bermain dengan pensilnya tidak ada kenapa? karena Abdurrahman bin Mahdi ini sangat menjaga ilmunya ketika beliau ini melihat ada anak-anak yang berbuat seperti itu maka beliau diam kemudian beliau berdiri kemudian ambil sandal kemudian pergi tidak jadi najar nah inilah contoh luar biasa dari murid-muridnya Abdurrahman bin Mahdi sehingga majelisnya itu begitu khusyuh sunyi mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Mahdi nah kita sampai ke kata kuncinya yang pertama ketika kalian menyiapkan sekolah berarti kalian mencintai Allah Rasulullah dan Islam yang kedua kalian juga meneladani Imam Malik bin Anas dan murid-murid siapa Abdurrahman bin Mahdi ya ini adalah tulisannya ya silahkan dibaca sendiri kita lanjutkan berikutnya siapkan peralatan sekolah kapan kita melakukannya nah waktu yang paling baik untuk menyiapkan peralatan sekolah yaitu di malam malam hari setelah kalian belajar setelah ngerjakan PR mungkin kalau ada kemudian memasukkan semuanya ya sehingga keesokan harinya tidak terburu-buru sehingga ada barang yang terting tertinggal karena ingat terburu-buru itu dari mana dari syaitan dan sifat tenang adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang paling baik di malam hari dan yang paling jelek yaitu apa ketika akan berangkat sekolah karena pasti terburu-buru dan selalu ada yang tertinggal karena terburu-buru nah kata kuncinya apa kita menyiapkan malam hari ini waktu yang terbaik dan waktu yang terburu adalah ketika sebelum berangkat nah kapan waktu terbaik menyiapkan peralatan sekolah ketika malam hari kapan yang terburuk ketika pagi hari sebelum berangkat sekolah begitu anak-anak sekolah ya terakhir nah bagaimana cara melakukannya nah ini kalian perlu berdiskusi dengan orang tua kalian ya kalian rencanakan sendiri dan terapkan sendiri ustaz bisa memberikan tips-tipsnya tapi akan tetapi lebih baik kalau kalian bermusyawara dengan orang tua ya sehingga kalian tahu apa yang harus dilakukan nah yang pertama yang perlu kalian diskusikan apa yang harus kamu kerjakan di malam hari setelah belajar materi untuk esok hari nah ketika kalian mau belajar anak-anak sekalian esoknya misalkan belajar akidah ya kan tentang iman kepada malaikat maka di rumah akan lebih baik kamu sudah membaca materinya ya atau mungkin bisa cari di internet maksudnya iman pada malaikat apa baca dulu walaupun tidak paham nah setelah itu setelah belajar apa yang harus kamu lakukan supaya kalian bisa menyiapkan peralatan dengan baik nah musyawarakan dengan abi atau umi kalian ya yang berikutnya yang harus kalian musyawarakan kepada orang tua apa apa yang harus kamu kerjakan di pagi hari untuk meringankan pekerjaan orang tuamu menyiapkan bekalmu nah kalau bekal itu kan biasanya disiapkan di pagi hari kalau malam hari biasanya akan basi deh ya kan nah kamu harus berbagi tugas dengan ibu atau ayah bundamu ya berbagi tugas apa yang bisa kamu kerjakan di pagi hari maka kerjakan sehingga pekerjaan orang tuamu akan lebih ringan dan ingat jangan bergantung dengan orang tua kalian harus belajar bertanggung jawab sendiri barang kalian adalah tanggung jawab siapa kalian masya Allah yang terakhir bagaimana cara agar tidak ada lagi barangmu yang hilang atau tertinggal di sekolah nah ini juga keperlu kamu musyawarakan kalau ustad nih sebelum kalian pulang ya kalian tidak boleh terburu-buru untuk pulang hal yang pertama harus kalian lakukan izin kepada orang tua nunggu sebentar kalian cek semua barang kalian pastikan tidak ada yang tertinggal kalau kalian punya kebiasaan lupa maka kalian harus punya daftar barang yang dibawa ya kemudian buka catatannya di checklist oh ini misalkan pensil ada pulpen ada ada barang yang hilang nah dikasih tanda berarti kalian harus minta izin ke orang tua kalian ada barang yang hilang bagaimana apakah diizinkan untuk mencari dulu apa langsung pulang begitu ini penting ya nah kalian musyawarakan tiga hal ini anak-anak sekalian apa yang harus kamu lakukan di malam hari untuk menyiapkan peralatan setelah belajar materi esok hari yang kedua apa yang harus kamu kerjakan di pagi hari untuk meringankan pekerjaan orang tua menyiapkan bekal dan yang terakhir bagaimana cara agar tidak ada lagi barangmu yang hilang atau tertinggal di sekolah baik semoga bermanfaat untuk kalian kita tutup dengan doa kafarto majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih selamat menikmati